Seorang pria di Sulawesi Selatan memilih memalsukan surat kematan istrinya demi menikahi selingkuhannya yang masih berstatus mahasiswi. Pria itu berinisial FH, 38 tahun. Pernikahan FH dan selingkuhannya, yakni WH, terjadi pada Minggu, 21 November 2021, lalu. Pernikahan itu baru diketahui istri sah FH yakni Dalimang beberapa waktu lalu. Padahal FH dan Dalimang sudah menikah sekitar 10 tahun dan sampai saat ini statusnya masih merupakan pasangan suami istri yang sah. Merasa dihianati oleh suaminya sendiri, Dalimang melaporkannya ke Polreslu Utara. Kanit perlindungan perempuan dan anak Polreslu Utara, Aibda Yuliani, mengatakan FH membuat surat kematian palsu istrinya sendiri pada bulan November 2021 sebelum melangsungkan pernikahannya dengan WH. Padahal istri pertamanya, Dalimang dalam kondisi masih hidup dan tinggal di Maluku. Menurut Yuliani, FH dan Dalimang awalnya tinggal di Maluku. Namun, pada Juni 2021, FH pamit kepada Dalimang untuk pulang kampung di Desa Bone Subur. Setelah tiba di Luutara, FH mengubah kartu keluarga miliknya tanpa sepengetahuan Dalimang. Berikutnya, selama 6 bulan FH tidak kembali ke Maluku dan akhirnya Dalimang mendengar kabar sang suami sudah menikah lagi. Setelah polisi menerima laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyidikan dan mencari tahu keberadaan FH dan WH namun keduanya telah meninggalkan daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!